Talut sepanjang 70 meter dengan ketinggian 6 meter di banteran Kalicode ini ambrol Rabu Pagi. Peristiwa tersebut akibatkan bangunan Balai RW 18 Kampung Prawiro Dirjan, Gondomanan, Yogyakarta mengalami kerusakan parah. Meski tidak ada korban jiwa, 18 warga yang tinggal tersebar di 7 rumah sekitar Balai RW diungsikan karena dikhawatirkan rumah mereka ikut longsor. Selain tempat tinggal, terdapat 2 warung makan dan bengkel terdampak serta kamar mandi umum. Untuk memastikan aman tidaknya bangunan rumah, Pemkot Jogja akan melakukan kajian terlebih dahulu. Selain mengungsikan warga, aparat setempat juga mencabut saluran listrik di area terdampak dan menutup akses jalan kampung untuk mengurangi beban tanah sebagai antisipasi terjadinya longsor. Talutnya mungkin juga usianya sudah cukup ini, tetapi secara teknis mungkin nanti dari teman-teman teknis yang akan bisa menjelaskan kira-kira kenapa. Tapi memang debit air kemarin pun ada peningkatan, kemarin sore ada peningkatan cukup signifikan meskipun tidak sampai meluap. Ya mungkin akumulasi dari beberapa kejadian, gogos dan seterusnya akhirnya longsor. Selain itu, untuk mengurangi resiko longsor, relawan bencana akan berusaha menahan debit air sungai Code dengan memberi tanggul sementara berupa tumpukan karung pasir. Andres Pamungkas melaporkan untuk NET.